Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyebut Putri Chandrawati mengalami gejala gangguan mental. Ini didapat setelah tim psikolog dan psikiater LPSK melakukan observasi kondisi kejiwaan saat proses asesmen sebagai tindak lanjut permohonan perlindungan yang diajukan Putri Chandrawati. Putri Chandrawati yang merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua disebut mengalami gejala gangguan mental yang cukup serius. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi selasa pagi menyebut ini didapat dari kesimpulan tim psikolog dan psikiater LPSK yang sempat bertemu Putri pekan lalu. Menurut Edwin, Putri menutup diri berkomunikasi baik dengan tim LPSK, Komnas HAM maupun Komnas Perempuan. Meski demikian, Putri disebut bisa memberikan keterangan kepada penyidik baris krim dengan durasi pemeriksaan yang cukup panjang. Jadi dia memang bisa disimpulkan ada depresinya, ada traumanya, sekalipun penyebabnya tidak kami ketahui. Jadi karena itu kemudian menurut psikater kami, karena ini sudah rentangnya satu bulan lebih dari peristiwa, ini situasinya rawan kalau Ibu PC tidak mendapatkan penanganan dokter atau psikateri. Informasi yang ambil proyeknya juga bahwa Ibu PC bisa memberikan keterangan di hadapan penyidik, walaupun dengan suara yang pelan, tetapi ada komunikasi di luar. Jadi kami juga sudah diperlihatkan bagaimana proses itu, proses PHP itu. Dan menurut kami terlepas dari komunikasi yang ada antara Ibu PC dan penyidik, menurut psikateri kami, Ibu PC ini butuh obat. Terima kasih.